Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang gampang rezeki gak bisa tambah hadirin, gak bisa kurang kalau rezeki inti yang dari Allah itu 1 juta itu gak ada yang bisa tambahin atas 1 cent itu dalam Quran kami yang mengasih yang membagi seluruh israfil rezeki yang sudah ditetapkan di dalam kehidupan dunia ini kami bedakan satu dengan yang lain di dalam rezeki ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang padar betul, ada yang kaya betul untuk apa? supaya dunia ini rame itu firman Allah supaya dunia ini bergerak manusia bergerak berusaha sekarang supir online kalau dikasih duit 100 juta dia beri di bawah bayar dia 500 tapi orang lain rezekinya di bawah menurut aturan yang setelah ditetapkan di dalam renungunya nah karena dia perlunya 500 bakal makan dia injak itu mobil caranya tukang bis itu rahasianya nah disini dibedakan tuh rezeki yang mampu turunin kepada yang susah jangan dipendem jangan dikelem so kalau rezeki sama kalau sekarang tukang apa namanya ojek satu orang 100 juta lu gak bakal bisa naik ojek tungguin buitnya di habis lu lu stop ambil tangan lu itu udah gak perlu yang dia butuh hari-hari karena sudah lebih dari cukup kebutuhan Allah tahan-tahan ini hikmah rahasia yang perlu kita ketahui dengan perbedaan rezeki ini dunia ini jadi rame bukan batu ambil sendoknya yang ngaduk yang mesawatu yang bikin rumah yang jadi supir yang kerja kantor itu semua kebutuhan kebutuhan yang udah diatur tidak bisa tambah kata Imam Syafi'i walrizku laisa yang gusuh tani walaisa yizidu fi rizki l'ana'u rizki itu tidak akan walrizku laisa yang gusuh tidak akan berkurang dengan jalannya pakai pantat orangnya lumpuh rizki l'an'u walai yizidu gak akan tambah dirwari cepat pakai kapal mit atau apa gak bisa bisa segitu dan bila segitu tidak bisa ketuker kalau orang jahil dagang orang di pasar sepi di dukunin dukun mana yang bisa dukun ini syaitan gak diurusan apa ya satu di rambut gak bisa apa-apa lumpuh dia tapi dia bilang wah gua dikirimin warung gua sepi haram ini kalimat haram gak ada orang bisa bikin orang mohon gak ada orang bisa sihir orang mohon nah kalau izinnya dari Allah bisa itu jawab kalau Allah bisa gak mungkin terjadi jadi orang mungkin bersyukur dapat berapa aja dilihat Allah yang kasih dia gak lihat duitnya kalau orang seraka orang tamat punya tober jelek maunya banyak gak bisa bagian si A itu gak bisa ambil bagian ini gak bisa diambil siapapun kalau berizgi kalau milik bisa bisa dilampok bisa kebakaran bisa ditodong bisa ditipu itu milik kalau rezeki enggak kita berizgi itu yang disuap gak berizgi itu gak maaf tambah sekarang ada kue harganya 100 juta yang 100 juta yang 100 juta dimakan yang 5 ribu dimakan besok dimerak orang lari ini 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 itu gak ngerti mohon pahamin ingetin Allah jadi tahu jadi kita berterima kasih terus sama Allah inget sama Allah Allah yang kasih Allah yang tolong Allah yang hidupi kita Allah yang matiin kita gitu dari dukut wala iblis wala gada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.